Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Disebut berbarengan dengan kurban Setidaknya di dua ayat Allah menyatakan Fasalli lirabbika wan Saya tanya, wanhar apa wanhar? Wanhar, jangan wanhar Kalau wanhar, bentaklah oleh kamu Kalau wanhar, menyembelihlah Fasalli shalatlah engkau lirabbika Karna rabmu Shalat wajib ikhlas karna Allah Wanhar lirabbik Dan menyembelihlah juga karna Allah Walaupun lirabbikanya tidak disebut kembali Tapi sudah include adanya huruf pouataf Fasalli lirabbika wanhar Shalatlah kamu karna Allah Dan menyembelih juga karna Allah Disandingkan itu antara shalat Dengan menyembelih Yang menunjukkan keutamaannya itu Sejajar dengan shalat Terlebih diterangkan di dalam ayat lain Allah menyatakan Qul inna shalati Wa nusuki Wa nusuki wa mahyaya wa ma mati Hidup ku matiku Semuanya Lillahi rabbil alamin Jadi dua kali di dalam Al-Quran Allah SWT menggandengkan kurban ini Dengan shalat Yang pertama Menunjukkan keutamaan Kedua Kedua Baik shalat Maupun menyembelih Di dalamnya Tidak boleh lepas Dari aspek Tauhid Kenapa? Karena Allah menekankan Baik shalat Ataupun kurban Hanya boleh dilakukan Untuk siapa? Untuk Allah SWT Tidak boleh shalat Atau kurban ditujukan Untuk selain Allah SWT Allah menyatakan Fasalli li rabbika Wanhar Shalatlah kamu Karena Rabbmu itu Tidak boleh kita sujud Ruku Berdiri dalam Dengan niat ibadah Ditujukan kepada Selain Allah SWT Tidak boleh Shalat kita Lirabbika Wanhar juga Lirabbika Inna shalati Wanusuki Sesungguhnya shalatku Sesemlihanku Wa mahaya wa mati Hidup dan mati Lillahi rabbil alamin Hanya 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 untuk Allah Dan ini adalah Duhid Maka Siapa orang yang Shalat Ruku Sujud Berdiri dalam rangka Ibadah Atau Menyembelih Bukan untuk Allah SWT Maka syirik dia Karena dia Menunjukkan Ibadah kepada Selain Allah SWT Dan itu syirik Maka tidak boleh Maka terlarang Maka Di dalam Kurban Terkandung Nilai Tauhid Karena 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 wajibnya Kurban Ditunaikan Ditujukan Untuk Allah SWT Ini Yang kedua Yang ketiga Di dalam Kurban Terkandung Keikhlasan Dan Ketakwaan Yang menjadi Dasar Bagi Diterimanya Amal Kalau Seseorang Beramal Dengan Motivasi Ketakwaan Kepada Allah SWT Ini Untuk Allah Bukan untuk Makhluk Coba Bayangkan Kalau kita Ingin Memberikan Hadiah Pemberian Kepada Orang Saja Itu Nilai Dan Tampilan Dari Hadiah Yang kita Berikan Itu Beda-beda Tergantung Siapa Yang akan Kita Beri Kalau Yang kita Beri Itu Orang Biasa Nilainya Biasa Asal Juga Penampilan Coba Umpamanya Kalau Kita Ingin Memberi Hadiah Kepada Orang Yang Sangat Kita Hormati Sangat Kita Segani Maka Kita Tidak Akan Mikir Budget Kita Tidak Akan Mikir Harga Pung Yang Terbaik Yang Terbagus Ini Bos Ini Ini Orang Yang Saya Sangat Hormati Sangat Saya Segani Dan Juga Orang Itu Menilai Pemberian Kita Umpamanya Kita Punya Bos GM Umpamanya Di kantor Atau Direktur Atau Malah Komisaris Umpamanya Dia 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 Bisa Menentukan Karir Karyawan Yang Bekerja Di Perusahaannya Dia Umpamanya Baru Punya Anak Kita Mau Ngasih Apa Hadiah Untuk Anaknya Atau Baru Disunat Anaknya Maksudnya Bukan CGM Atau Bisa CGM Tapi Mu'alaf Umpamanya Mau Nyecep Atau Ngasih Hadiah Atau Anaknya Menikah Atau Dia Menikah Lagi Kita Mengasih Hadiah Kira-kira Berani Enggak Kita Memberi Hadiah Yang Asal-asal Enggak Kadang Kita Enggak Mikir Harga Yang Penting Ini Layak Sebagai Persembahan Bagi Orang Seperti Itu Dicari Yang Terbaik Dicari Yang Termahal Dicari Hal Yang Paling Memuaskan Fihak Yang Diberi Itu Kan Ke Orang Ini Kurban Ini Untuk Allah Yang Memerintahkan Perintah Allah Kepada Kita Untuk Berkurban Tidak Seperti Perintah Allah Kepada Nabi Ibrahim Bukan Kambing Bukan Sapi Bukan Untak Yang Disuruh Disemili Tapi Siapa Ismail Ismail Itu Anak Yang Sudah Puluhan Tahun Ditunggu Beliau Itu Kan Sampai Usia Tua Aja Tidak Punya Anak Istrinya Juga Mandul Secara Apa Ya Rasional Secara Logisme Tidak Akan Bisalah Punya Anak Istrinya Mandul Kemudian Dianya Sudah Sepuh Tapi Doanya Kepada Allah Tidak Putus Asa Kekuasaan Allah Menyebabkan Istrinya Hamil Lahir Anak Salah Satunya Ismail Bayangkan Ismail Anak Yang Selama Ini Tunggu Tunggu Terus Lucu Lagi Soleh Lagi Ah Pokoknya Tapi Gak Gemesin Hanya Ah Tampluk Tampluk Itu Tumpah Seluruhnya Kepada Anaknya Yang Sangat Sangat Disintai Kurang Gimana Coba Ya Anaknya Lucu Kasepnya Ya Juga Soleh Taat Penurut Gimana Gak Sayang Anak Goreng Patut Saja Kalau Baik Nurut Gitu Ya Pasti Sayang Apalagi Ini Kasep Oleh Karena Itulah Seluruh Kasih Sayang Tertumpah Coba Bayangkan Anak Yang Seperti Itu Harus Disembelih Diberitahukan Ke Anaknya Apa Karena Anaknya Lakukan Saja Apa Yang Allah Perintahkan Maka Aku Akan Sabar Aku Akan Menerimainya Bayangkan Ya Ada Umpah Walaupun Kita Punya Anak Nya Goreng Patut Mudah Turunan Terus Nyebelin Lagi Gitu Ya Bandal Suruh Disembelih Mau Enggak 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 Akan Mau Tapi Ibrahim Ada Iman Ketakwaan Yang Mendasarinya Akhir Nama Ah Dilaksanakan Lulus Tes Dari Allah Di Cancel Ismail Enggak Perlu Dilanjutkan Disemulih Itu Ada Gantinya Kambing Nah Yang Allah Perintahkan Kepada Kita Sekarang Bukan Menyemulih Anak Tapi Menyemulih Kambing Coba Kalau Yang Mendasari Kurban Kita Adalah Ketakwaan Dan Keimanan Keikhlasan Ini Untuk Allah Mustahil Kita Akan Memilih Yang Terburuk Makanya Sungguh Aneh Kalau Ada Seorang Muslim Yang Sudah Lama Mengaji Pas Mau Kurban Nanya Ke Panitia Berapa Yang Termurah Ya Kan Rata-rata Begitu Ya Ada Paket Silver Bronze Ada Enggak Silver Harganya Sekian Terus Gold Harganya Lebih Mahal Sedikit Ada Kelas Platinum Lebih Mahal Ada Kelas Diamond Lebih Mahal Lagi Ada Yang Enggak Ada Kelas Artinya Pokoknya Yang Tergedi Aja Jarang Ada Orang Yang Kepanitia Berapa Yang Paling Mahal Kalau Di Bandung Yang Kelas Platinum Berapa Empat Suta Ya Masa Cuma Empat Suta Ada Yang Lebih Mahal Enggak Cari Yang Terbesar Yang Sepuluh Juta Gitu Oh Ada Ada Enggak Yang Dua Puluh Nah Nanya Terus Yang Terbaik Ini Untuk Allah Apalagi Budgetnya Ada Untuk Itu Itu Yang Akan Terjadi Kalau Yang Mendasari Kurbannya Itu Ketakwaan Dan Keimanan Bukan Dagingnya Bukan Darahnya Bukan Gajihnya Atau Gajihnya Yang Sampai Kepal Gajih Dan Lemak Yang Sampai Kepal Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 37 Yang Sampai Kepada Allah Itu Bukanlah Dagingnya Juga Bukanlah Darahnya Tapi Yang Sampai Kepada Allah Itu Ketakwaan Kalau Ketakwaan Yang Mendasarinya Gak Mungkin Yang Paling Minim Jangan Sampai Pas Umpamanya Menitip Ini Nitip Kambing Yang Termurah Kata Kita Kamu Orang Kaya Masa Yang Apa Namanya Kurbannya Yang Paling Murah Dia Berdail Dengan Itu Yang Sampai Kepal Bukan Daging Bukan Darah Tapi Takwa Jangan Lihat Kambing Yang Kecil Harganya Yang Murah Ketakwaan Dalilnya Benar 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 Dalilnya Gak Ada Dalil Yang Salah Kurannya Benar Tapi Penerapan Pemahaman Dan Penerapan Kalau Ketakwaan Yang Mendasarin Mustahil Yang Terkecil Ini Allah Memberikan Contoh Tentang Dua Anak Adam Yang Dua Di Disuruh Berkurban Ya Tidak Yang Satu Memilih Yang Tergemuk Yang Terbesar Yang Tersihat Yang Paling Maha Ini Untuk Allah Ini Untuk Melaksanakan Perintah Allah Yang Satu Lagi Memilih Yang Terjelek Dua Duanya Sama Kurban Dua Duanya Sama Melaksanakan Perintah Allah Tapi Yang Mendasari Pelaksanaan Perintah Itu Beda Apa Akibatnya Allah Hanya Menerima Kurban Orang Orang Yang Memilih Kurban Terbaik Dan Menolak Yang Satu Lagi Lalu Allah Menyatakan Innamaya Taqabbal Allahu Mina Mutaqin Allah Hanya Akan Menerima Amalan Orang Orang Yang Bertakwa Kalau Ketakwaan Yang Mendasarnya Pasti 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 Yang Terbaik Berdasarkan Hal Itulah Maka Kurban Itu Mengajarkan Kita Pertama Untuk Ikhlas Karena Allah Ini Untuk Allah Dan Yang Kedua Mengajarkan Ketakwaan Harus Menjadi Landasan Bagi Seluruh Amal Kalau Ketakwaan Yang Melandasinya Pasti Yang Terbaik Pasti Berkualitas Pasti Yang Super Yang Istimewa Yang Kata Orang Sunda Nyu Gemak Ken Batur Nyu Gemak Ken Bikin Apa Bikin Puas Orang Lain Bikin Puas Pihak Lain Yang Menerima Pemberian Atau Yang Merasakan Amalan Tersebut Berdasarkan Hal Itulah Maka Ikhwan Nanti Kalau Mau Kurban Jangan Tanya Kepada Tiap Berapa Yang Paling Murah Jangan Lihat Budget Maksimal Yang Bisa Kita Siapkan Untuk Itu Bisa Kita 10 Juta Cari Cari Yang 10 Juta Cari Yang Tergede Yang Paling Gede Kalau Bisa Sebesar Kerbau Tapi Kambing Sebesar Kerbau Berapa Ini 20 Juta Ada Yang 30 Enggak Ini Yang Baling Besar Enggak Ada Yang Lebih Besar Lagi Enggak Ada Ya Udah Ini Berapapun Harganya Ini Dalam Rangka Memelaksanakan Perintah Allah Harus Yang Terbaik Bukan Alakadarnya Bukan Seadanya Ya Dari Sinilah Kita Mengetahui Bahwa Dalam Kurban Terkandung Satu Pelajaran Yang Berharga Bahwa Yang Menjadi Dasar Bagi Seluruh Amalan Ketakwaan Kepada Allah Kalau Ketakwaan Pastilah Akan Menyajikan Yang Terbaik Karena Ini Untuk Allah Azza Wajah Inilah Nilai Yang Ketiga Keempat Kurban Mengajarkan Kita Untuk Taat Kepada Aturan Kurban Itu Menuntun Kita Agar Kita Ini Disiplin Terhadap Aturan Yang Ada Di Dalam Kurban Ada Banyak Aturan Yang Harus Kita Perhatikan Agar Kurban Kita Sah Pertama Aturan Dari Hal Yang Berkaitan Dengan Hewan Kurban Tidak Boleh Umpam Yang Cacat Apapun Bentuk Cacatnya Matanya Picek Sebelah Apalagi Dua-duanya Yang Sakit Umpamanya Atau Yang Si Daun Telinganya Potong Atau Yang Tanduknya Patah Atau Yang Pincang Atau Cacat Cacat Lain Yang Menyebabkan Tidak Sahnya Kita Berkorban Dengan Hewan Yang Seperti Itu Itu Ada Aturan Dan Itu Harus Harus Diperhatikan Yang Kedua Dari Segi Waktu Waktunya Itu Harus Dilakukan Setelah Salat Bukan Sebelum Salat Setelah Salat Apa Salat Idul Adha Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Dalam Salah Satu Hadithnya Dari Al-Bara Bin Azib Radiyallahu An Beliau Nabi Sallallahu Berkhutbah Pada Waktu Idul Adha Salah Satu Diantara Isi Khutbahnya Beliau Menyatakan Man Sallat Sallatana Wa Nasaka Ia Binusukina Fa Qad Ashaban Nusuk Wa Man Nasaka Qabla Salah Fa Innahu Qabla Fainnahu Qabla Salah Wa Lan Nusuk Lahu Siapa Orang Yang Solat Dengan Solat Kami Ini Solat Idul Adha Dan Menyembeli Seperti Menyembeli Kami Berarti Dia Telah Benar-benar Berkurban Tapi Siapa Orang Menyembeli Sebelum Solat Berarti Dia Hanya Melakukan Sesemlihan Biasa Sebelum Solat Dan Tidak Ada Kurban Baginya Oleh Karena Itulah Maka Dari Segi Waktu Pun Kita Tidak Boleh Melakukan Kurban Di Luar Waktunya Sebelum Solat Dalam Hadis Lain Dari Abu Burdah Berkata Nabi Sallallahu Sallam Ketika Abu Burdah Berkata Ya Rasulullah Fa Inni Nasak Tushyati Qabla Salah Wa Araftu Annal Yawm Yawma Aklin Wasyurbin Wa Ahbabtu Antakuna Syati Awal Ma Yudh Bahu Fi Bayti Fadabahtu Syati Wata Andaytu Qabla An Atiyah Solah Kata Abu Burdah Wahy Rasulullah Sesungguhnya Saya Menyemli Kurban Saya Sebelum Solat Sebelum Solat Saya Tahu Bahwa Hari Ini Hari Makan Dan Minum Dan Saya Ingin Hewan Kurban Saya Adalah Hewan Yang Pertama Kali Disembelih Dia Ingin Menjadi Orang Yang Pertama Maka Saya Tunaikan Atau Saya Sembelih Kurban Saya Ini Sebelum Menulih Menulihkan Solat Lalu Setelah Itu Saya Datang Ketempat Solat Jadi Niat Orang Ini Bagus Dia Ingin Menjadi Orang Yang Pertama Kali Menyembelih Ingin Menjadi Orang Yang Bersegera Dalam Melakukan Kebaikan Sebelum Orang Lain Ada Ayat Dalam Ayat Lain Itu Surah Al-Imran Dalam Surah Al-Hadid Dengan Sedikit Lafad Yang Berbeda Kalau Tadi Yang Kedua Ini Dua-duanya Maknanya Bersegera Balapan Berlomba Maka Dia Ingin Menjadi Orang Yang Pertama Niat Bagus Bagus Tapi Dia Berijtihad Tanpa Ilmu Niat Yang Bagus Tapi Niat Ini Dilakukan Dengan Cara Yang Salah Karena Ketidaktahuan Akibatnya Terjermus Dalam Kesalahan Setelah Dia Menunaikan Menyembelih Kurban Sebelum Solat Lalu Solat Lalu Lapor Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Apa Kata Beliau Syatuka Syatul Lahmin Kata Nabi Sallallahu Sallam Kambingmu Ini Hanyalah Kambing Untuk Memakan Daging Semata-mata Bukan Kurban Hadis Ini Sohih Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dalam Kitab Sohih Bukhari Yang Menunjukkan Kurban Orang Itu Tidak Sah Bahasa ABG Sekarang Itu Orang Sotoy Ada Yang Tahu Apa Bahasa Sunda Sotoy Kokolot Begog Sok Tahu Dia Tidak Memiliki Ilmu Tapi Sok Tahu Terhadap Hal Tersebut Akibatnya Keliru Akibatnya Salah Kata Nabi Sallam Itu Daging Biasa Bukan Kurban Salahlah Dia Keliruk Dia Berdasarkan Hal Itulah Maka Di Dalam Berkurban Ada Aturan Yang Berkaitan Dengan Masalah Waktu Nah Seluruh Aturan Baik Berkaitan Dengan Waktu Berkaitan Dengan Syarat Syarat Dari Hewan Kurban Dan Yang Lain Lainnya Maka Semua Itu Wajib Untuk Diikuti Melenceng Saja Dari Aturan Itu Menyebabkan Tidak Sah Kurbannya Menyebabkan Itu Bukanlah Kurban Lagi Maka Jangan Sampai Aturan Ini Terabaikan Sehingga Kehilangan Nilai Agung Dari Ibadah Yang Kita Lakukan Tersebut Di Dalam Kurban Ada Aturan Yang Wajib Dipegang Sehingga Di Dalam Kurban Terkandung Nilai Pelajaran Yang Berharga Yaitu Wajibnya Kita Tunduk Dan Patuh Kepada Aturan Yang Telah Ditetapkan Oleh Syariat Bila Kurban Kita Ingin Memiliki Nilai Dalam Panu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Kurban Maka Dibutuhkan Ilmu Agar Tidak Keliru Dan Ini Pelajaran Yang Berikutnya Kurban Itu Memberi Pelajaran Wajib Berilmu Sebelum Beramal Orang Yang Beramal Sebelum Berilmu Atau Beramal Dulu Lalu Bertanya Itu Beresiko Salah Itu Seperti Kasus Siapa Yang Barusan Abu Burdah Yang Barusan Keliru Salah Dia Dia Istihad Dengan Fikirannya Sendiri Dengan Niat Yang Baik Dengan Niat Yang Bagus Tapi Niat Yang Baik Saja Tidak Cukup Untuk Menjadikan Amalnya Menjadi Sah Dan Diterima Wajib Berilmu Maka Berkata Umar Bin Abdul Aziz Radiyallahu Anhu Melihat Fenomena Dari Realita Yang Terjadi Di saat Itu Banyak Orang Yang Kokolat Bogog Gede Tadi Apa Bahasa Apa Iginya Kokolat Bogog Gede Sotoy Sotoy Dia Beribadah Beramal Tanpa Ilmu Dan Merasa Benar Dengan Itu Berkata Umar Bin Abdul Ajis Man Abadallaha Bi Ghairi Ilmin Kana Mayuf Sidu Akthara Mimma Yusleh Siapa Orang Yang Beribadah Kepadalah Tanpa Ilmu Maka Dia Akan Banyak Merusak Daripada Memperbaiki Termasuk Dalam Masalah Haji Nabi Sallallahu Alayhi Wali Wasallam Menyatakan Lita Khudu Manasikakum Fa Innila Adrila Alila Ahuj Baada Hajjati Hadihi Hendaklah Kalian Mengambil Tata Cara Manasik Haji Aku Karena Aku Tidak Tahu Mungkin Aku Tidak Bisa Lagi Haji Setelah Haji Tahun Ini Itu Mungkin Haji Terakhir Makanya Perhatikan Tata Cara Ibadah Hajiku Termasuk Di dalam Haji Ada Menyembelih Bagi Yang Tamatu Ada Menyembelih Di Haji Yang Kesepuluh Itu Perhatikan Bagaimana Itu Dilakukan Berdasarkan Hal Itulah Maka Di Dalam Kurban Terkandung Pelajaran Wajibnya Tahu Kepada Aturan Dan Wajibnya Berilmu Sebelum Beramah Itulah Pelajaran Yang Ke Atau Nilai Yang Kesekian Saya Enggak Itu Pelajaran Yang Berikutnya Kelima Atau Kenam Terserah Di Dalam Kurban Terkandung Ajaran Kesabaran Kesabaran Sabar dari Apa Dari perkara Perkara Yang Biasa Kita Lakukan Tapi Khusus Mau Kurban Ada Perkara Yang Dilarang Perkara Yang Dilarang Ini Hukum Asalnya Mubah Tapi Khusus Bagi Yang Akan Kurban Haram Terlarang Ada Yang Tahu Bisa Menduga Apa Tidak Boleh Memotong Bagian Tubuh Yang Biasa Dipotong Seperti Kuku Rambut Kumis Atau Mungkin Kulit Yang Menonjol Dan Yang Sejenisnya Itu Mubah Kuku Bukan Hanya Mubah Bahkan Tidak Boleh Lebih Dari Berapa Hari 40 Hari Tidak Boleh Lebih Dari 40 Hari Dibiarkan Harus Dipotong Potong 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 Tapi Khusus Bagi Yang Akan Kurban Sejak Masuk Tanggal Satu Dul Hijjah Maka Menjadi Terlarang Maka Perhatikan Ikhwan Ahwat Bagi Yang Akan Kurban Tanggal Satu Dul Hijjah Itu Hari Selasa Ya Selasa Satu Tanggal Idul Kurban Tanggal Berapa 22 21 22 22 Ya Di kalender 22 Dan Biasanya Pemerintah Tidak Pernah Menyimpang Dari Kalender Bikinannya Sendiri Tanggal 22 Itu Tanggal 10 Berarti Tanggal Satu Tanggal Berapa 12 13 Apa 11 13 13 13 Percaya 13 Itu Hari Selasa Kan Ya Senin Sekarang Tanggal Berapa Oh Tanggal 11 Sekarang Hari Sabtu Besok 12 Oh Iya Senin Ya Udah Senin Tapi Perdamaian Dunia Hari Senin Antum Yang Mau Apa Namanya Mau Menggunting Kuku Jangan Bukan Hari Senin Hari Ahad Sore Ahad Sore Mada Maghrib Sudah Tidak Boleh Lagi Potong Kuku Sebab Perpindahan Hari Menurut Kalender Hijriah Dimulai Kapan Maghrib Jadi Ahad Malam Senin Pas Maghrib Sudah Masuk Tanggal 1 Kalau Antum Mau Potong Kuku Yang Sudah Panjang Potong Kumis Yang Sudah Panjang Potong Ramut Yang Sudah Acak Acakan Lakukan Di Hari Ahad Ahad Pagi Siang Sampai Sore Jangan Lewat Maghrib Bagi Yang Akan Kurban Kalau Tidak Akan Kurban Bebas Terserah Tapi Yang Akan Kurban Mulailah Menahan Diri Dari Semua Itu Larangan Ini Ditegaskan Oleh Nabi Sallallahu Aliyah Dalam Hadis Yang Diterima Dari Ummu Salam Radiyallahu Anha Berkata Nabi Sallallahu Sallam Ida Ra'itum Hilala Dhil Hijjah Wa Arada Sahadukum Ayud Duh Yah Falyum Sik An Sya'rihi Wa Adh Farihi Apabila Kalian Melihat Hilal Di Bulan Dhu Hijjah Dan Kalian Mau Mau Menyembelih Nanti Di Hari Kesepuluh Nya Maka Tahan Diri Kalian Dari Rambut Kalian Dan Kuku Kuku Kalian Maksud Tahan Diri Dari Rambut Dan Kuku Itu Kuku Dan Rambut Jangan Digunting Jangan Dipotong Seluruh bagian Rambut Yang ada Tubuhnya Yang Dalam Tubuhnya Yang Biasa Dipotong Baik Kumis Kemudian Rambutnya Kemudian Bulu Ketiak Yang Biasanya Dicabut Atau Bulu Kemaluan Yang Biasanya Digunting Tanggal Satu Dhu Hijjah Sampai Tanggal Sepuluh Biarkan Gak Boleh Dissentuh Gak Boleh Gak Boleh Dipotong Baik Dipotong Atau Dikruk Dikrok Dikrik Atau Dicabutin Seperti Bulu Ketiak Biasanya Dicabutin Kan Atau Kata Orang Sunda Mah Direra Bekusen Di apa Dibakar Termasuk Mungkin Bulu Yang Ada Di Kaki Di Tangan Ini Tangannya Berbulu Wah Enggak Bagus Gitu Biasanya Orang Enggak Pede Kalau Berbulu Padahal Bagus Kemudian Dibakar Sama Api Ada Yang Begitu Ada Atau Di Betisnya Dibakar Sama Api Hanya Kalau Dibakar Gak Pas Ini Bahasa Sunda Yang Pas Direra Kalau Dibakar Bahasa Sundanya Apa Diduruk Nyala Kalau Direra Hanya Apinya Saja Sepintas Kulitnya Kulitnya Tidak Terbakar Tidak Terasa Panas Tidak Gosong Cuma Bulu-bulu Yang Tumbuh Di Atas Permukaan Kulitnya Nah Itu Terbakar 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 Akhirnya Dia Menciut Seperti Itu Tidak Boleh Baik Itu Dikerok Atau Dikerik Atau Dikeruk Atau Dicabutin Atau Digunting Atau Direb Dengan Api Maka Itu Terlarang Dari Abdullah bin Umar Dia Berkata Bahwa Ada Seorang Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Ya Rasul Allah Ma Iyal Basul Muhrim Min Asyiam Wahai Rasul Allah Apa Yang Harus Dipakai Pakaian Oleh Orang Yang Sedang Ihram Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Janganlah Orang Yang Sedang Ihram Itu Memakai Kamis Gamis Kemeja Juga Jangan Maka Imam Sorban Juga Jangan Memakai Celana Panjang Jangan Juga Memakai Kopea Jangan Juga Memakai Sepatu Kecuali Orang Yang Sama Sekali Tidak Memperleh Sendal Karena Kalau Enggak Pakai Sendal Enggak Pakai Sepatu Enggak Mungkin Kuat Berjalan Di Atas Pasir Atau Kalau Sekarang Di Jalan Raya Enggak Kuat Karena Saking Apanya Panas Boleh Satu Satu Yang Ada Sepatu Dan Tidak Ada Alat Untuk Memotong Sepatu Itu Dipotong Jangan Sampai Melewati Kedua Mata Mata Kakinya Ketika Ikram Maka Semuanya Itu Menjadi Aturan Dalam Hal Berpakaian Di Luar Itu Boleh Kita Memakai Gamis Di Luar Itu Boleh Dan Bagus Kita Memakai Kopeah Memakai Imamah Dan Seterusnya Tapi Khusus Ketika Ikram Maka Semuanya Itu Terlarang Wanita Yang Biasa Memakai Cadar Dan Memakai Kaos Tangan Ketika Ikram Buka Padahal Dia Berkeyakinan Memakai Cadar Memakai Kawas Tangan Wajib Bagi Dia Di Luar Ikram Tapi Ketika Ikram Harus Dibuka Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Berkata Nabi Alayhi Salatu Assalam Wala Tantaki Bil Mar'atul Muhrimah Wala Talbisi Al-Qaffazain Tidak Boleh Seorang Wanita Yang Ikram Memakai Niqab Atau Penutup Wajah Dan Juga Tidak Boleh Memakai Kedua Kawas Tangan Buka Itu Larangan Terhadap Sesuatu Yang Hukum Asalnya Mubah Atau Hukum Asalnya Disyariatkan Di luar Ikram Khusus Khusus Dalam Ikram Terlarang Harus Diataati Aturannya Dan Wajib Bersabar Mungkin Ketika Sepuluh Hari Itu Ini Kita Panjang Kuku Kita Tidak Enak Tidak Nyaman Kumis Kita Kepanjangan Sampai Melewati Bibir Pas Minum Bandrek Yang pakai Kelapa Loh Kelapanya Tidak Ada Tadi Ada Si Horeng Tersaring Sama Kumis Jadi Kata Orang Sundama Merasa Tidak Nyaman Kaluman Kata Orang Sundama Sabar Nanti Lakukan Itu Setelah Menyembeli Di Tanggal Yang Kesepuluh Maka Umumkan Nanti Kalau Panitia Itu Memiliki Media Televisi Atau Radio Bahwa Tidak Boleh Bagi Yang Kurban Memotong Kuku Rambut Dan Sejenisnya Sejak Tanggal Satu Sampai Dipotong Hewan Kurban Dan Panitia Begitu Yang Nitip Sudah Dipotong Kambing Kasih Kabar Kepada Orangnya Kambing Anda Sudah Disemli Silahkan Kalau Mau Potong Kuku Mau Gunting Rambut Mau Gunting Kumis Mau Nyabutan Bulu Kelek Silahkan Sekarang Lakukan Karena Sudah Dilaksanakan Jadi Ada pelajaran Untuk Apa Meninggalkan Larangan Dan Disiplin Dalam Hal Tersebut Inilah Pelajaran Agung Yang Kesekian Dari Kurban Pelajaran Berikutnya Belajar Untuk Dua poin Saya Sebut Pertama Dermawan Kedua Ithar Dermawan Itu Tukang Memberi Itu Ithar Itu Lebih Mengutamakan Orang lain Daripada Diri Sendiri Dua Sikap Ini Ithar Dan Kedermawanan Lawan Nyata Musuh Gerot Bagi Syuh Atau Bukhal Pelit Kalau Syuh Melebihi Lagi Daripada Pelit Pelit Dan Bukhal Ini Oleh Allah Disebut Sebagai Penghambat Teraihnya Kebahagiaan Bakhil Oleh Allah Disamakan Dengan Sombong Dan Takabur Sebagaimana Firman Allah Azza Wajalla Siapa Orang Yang Sudah Membersihkan Dirinya Dari Sifat Syuh Itu Pelit Siapa Orang Yang Sudah Membersihkan Diri Dari Sikap Atau Karakter Pelit Mereka Orang Orang Yang Akan Berbahagia Maknanya Mafhum Mukhalafah Dari Ayat Ini Selama Rasa Sikap Pelit Tersebut Ada Dalam Dirinya Selama Itu Allah Tidak Akan Berikan Kebahagiaan Dunia Ataupun Akhirat Kepada Orang Sebanyak Apapun Harta Yang Dimilikinya Nah Di Dalam Kurban Dua-duanya Terkandung Kedermawanan Dan Juga Apa Ithar Nah Dari Mana Nilai Ini Diambil Diambil Dari Bahwa Kurban Termasuk Salah Satu Diantara Jenis Sodaqah Adapun Sodaqah Allahu Azza Wajalah Sudah Sering Dalam Al-Quran Juga Dalam Hadis Yang Suih Menerangkan Keutamaannya Allah Berfirman Innal Musaddiqina Wal Musaddiqat Sesungguhnya Laki-laki Yang Banyak Bersodaqah Juga Para Wanita Yang Banyak Bersodaqah Wa Akradullaha Qardhan Hasana Dan Memberi Pinjaman Kepara Allah Dengan Pinjaman Yang Baik Yudha Fulahum Walahum Ajrum Karim Allah Kan Lipat Gandakan Balasannya Di Dunia Dan Bagi Mereka Di Akhirat Ada Pahala Yang Amat Sangat Mulia Balasan Allah Kepada Sodaqah Itu Dunia Dan Akhirat Kurban Termasuk Jenis Sodaqah Kata Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Memerintahkan Atau Beri petunjuk Kepada orang Yang Kurban Beliau Menyatakan Kulu Waddakhiru Watasoddaku Makan Makan Oleh Kalian Dari Daging Kambing Yang Kalian Sembih Ini Simpan Sebagian Sodaqah Kan Sebagian Di Dalam Kurban Ada Sodaqah Dan Masuk Kedalam Umumnya Sodaqah Allah Berjanji Dalam Al-Quran Laki-laki Yang Banyak Sodaqah Wanita Yang Juga Sodaqah Dan Mereka Memberikan Pinjaman Yang Baik Kepala Sodaqah Oleh Allah Diistilahkan Dengan Memberikan Pinjaman Yang Baik Kenapa Sodaqah Disebut Dengan Memberikan Pinjaman Kepada Allah Mengisyaratkan Pasti Ini Pasti Pasti Allah Mengganti Itu Sodaqah Kenapa Pasti Karena Setiap Pinjaman Menurut Aturan Syariat Allah Wajib Diapakan Dibayar Dikembalikan Infak Atau Sodaqah Yang Kita Berikan Itu Diistilahkan Memberi Pinjaman Kepada Allah Itu Menunjukkan Pasti Oleh Allah Akan Dibayar Diganti Makanya Allah Menyatakan Akan Dilipat Gandakan Bayarannya Balasannya Bagi Orang Itu Di Dunia Dan Akan Diberikan Pahala Yang Mulia Di Akhirat Siapa Orang Yang Memberikan Pinjaman Yang Baik Kepada Allah Allah Akan Lipat Gandakan Balasannya Dan Bagi Dia Akan Ada Pahala Yang Sangat Mulia Di Akhirat Sebaik Baik Pemberi Rizki Makanya Jangan Ada Anggapan Sodakoh Itu Mengurangi Harta Enggak Ada Enggak Orang Yang Menyatakan Bahwa Dagang Itu Mengurangi Harta Investasi Itu Mengurangi Harta Kenapa Logikanya Dagang Ini Butuh Modal Jadi Kalau Umpamanya Dia punya Uang 10 Juta Mau Dagang Diambil 8 Juta Untuk Modal Berkurang Enggak Hartanya Logika Sepintas Berkurang Asalnya 10 Juta Jadi 2 Juta Lagi Dan 8 Juta Dipakai Modal Apa Begitu Logika Berfikir Tukang Dagang Enggak Dia Akan Berfikir 10 Juta Uang Dia 2 Juta Dia Simpan Sebagai Sadangan 8 Juta Dia Modalkan Dari 8 Juta Ini Menghasilkan Asalnya 8 Juta Dalam Seminggu Menjadi 20 Juta Dalam Sebulan Menjadi 40 Juta Dalam Sekian Bulan Itu kan Logikanya Ada Orang Yang Menyatakan Bahwa Berdagang Mengurangi Harta Karena Harta Yang Dimiliki Diambil Untuk Modal Tidak Ada Yang Seperti Itu Maka Nabi Sallallahu Yang Tahu Hitungan Matematika Allah Dalam Hal Infaq Dan Sadaqah Siapa Yang Berinfaq Bersadaqah Allah Ganti Maka Berinfaq Dan Sadaqah Bukan Mengurangi Harta Tapi Bahkan Menambah Harta Berkata Rasul Sallallahu Sadaqah Sadaqah Wallahi Ma Naqasal Mal Min Sadaqah Dami Allah Tidak Akan Berkurang Harta Karena Sadaqah Dalam Hadis Lain Dewet Imam Muslim Dari Abu Hurairah Berkata Nabi Sallallahu Ala Sallallahu 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 Min Mal Tidak Akan Sadaqah Itu Mengurangi Harta Bahkan Sebaliknya Akan Menambah Harta Ini Pertama Sadaqah Sadaqah Itu Luar Biasa Akan Diganti Oleh Allah Di Dunia Dan Akan Diberikan Ganjaran Yang Mulia Di Akhirat Kedua Ithar Apa Tadi Makna Ithar Mengutamakan Orang Lain Ini Karakteristik Orang Mumin Yang Allah Puji Di Dalam Al-Quran Al-Karim Karakteristik Yang Dimiliki Oleh Para Sahabat Muhajiri Apalah Sahabat Ansar Di Madinah Ketika Menerima Kedatangan Muhajirin Muhajirin Yang datang Itu Tidak Mereka Kenal Belum Pernah Berjumpa Orang Asing Kata Orang Sunda Mahjel Maandar Andar Artinya Tidak Dikenal Begitu Mereka Berjumpa Mereka Berebut Memuliakan Tamu Yang datang Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Bahkan Di luar Kemampuan Mereka Suatu saat Nabi S.A.W. Kedatangan Salah Seorang Muhajir Dari Mekah Datang Madinah Masuk Islam Mu'alaf Apa yang terjadi Nabi S.A.W. Ingin Menjamu Tapi Tidak Punya Apa-apa Di rumahnya Lalu Beliau Menawarkan Siapa Yang Mau Menjamu Tamuku Sahabat Langsung Ngacung Saya Ya Rasulullah Dia Tidak Mikir Di rumah Ada Apa Tapi Minimal Niatnya Tekadnya Ingin Memuliakan Dibawalah Tamu Itu Tidak Sampai Di rumahnya Dia Bilang Ke Isli Akrimi Daifah Rasulullah S.A.W. Muliakan Oleh Tamu Rasulullah S.A.W. Tamu Rasulullah S.A.W. Bukan Tamu Kita Kata Islinya Kita Tidak Punya Makanan Keculi Satu Porsi Untuk Makan Malam Anak Kita Kita Tidak Punya Ini Satu Porsi Untuk Anak Kita Kata Islinya Siapkan Hidangkan Untuk Hidangan Gimana Kita Tidak Perlu Mikir Akhirnya Pas Malam Harinya Disajikan Anaknya Lapar Merengek Tidak Dipedulikan Disajikan Ketamunya Digelapkan Si Apa Namanya Si Lampunya Dia Pura Buka Terong Terang Makan Tamunya Makan Dalam Keadaan Kenyang Dan Tidur Dalam Keadaan Kenyang Semalam Itu Anaknya Merengek Nangis Karena Lapar Besoknya Orang Ini Ketemu Rasul Sallallahu Aleyhi Wassalam Lalu Bertanya Apa Yang Kau Lakukan Tadi Malam Kepada Tamuku Karena Allah Merasa Bangga Tadap Apa Yang Kau Lakukan Turun Ayat Dalam Surah Al-Hashr Allah Berfirman Orang-orang Yang tinggal Di Madinah Dan Iman Tinggal Awalnya Tambah Uddar Dari sini Madinah Wal-iman Dan Memiliki Keimanan Yuhibbuna Manhajar Ila'ihim Mereka Mencintai Para Muhajirin Yang datang Pindah Ke negeri Mereka Wala Yajiduna Fisudurihim Hajat Mimma Utu Sedikitpun Di dalam Hati mereka Tidak ada Keberatan Sedikitpun Tentang Apa yang Mereka Berikan Kepada Sang Tamu Itu Mereka Lebih Mengutamakan Sang Tamu Daripada Diri Mereka Walaupun Diri Mereka Itu Butuh Terhadap Hal Itu Tadi Sahabat Ini Butuh Kepada Makanan Anaknya Mereka Sendiri Lapar Istrinya Lapar Anaknya Lapar Demi Tamu Mereka Relak Ithar Namanya Itu Mementingkan Kepentingan Orang Lain Apa Balasannya Allah Azza Zala Memuji Siapa Yang Mementingkan Kepentingan Orang Lain Allah Akan Penuhi Kepentingan Orang Itu Siapa Yang Meringankan Kesulitan Orang Lain Allah Akan Ringankan Dia Dari Kesulitan Hidup Dunia Dan Akhirat Siapa Orang Yang Memudahkan Urusan Orang Lain Allah Akan Permudah Urusan Orang Tersebut Siapa Orang Yang Menolong Orang Orang Lain Allah Akan Tolong Dia Balasan Akan Disuaikan Dengan Jenis Perbuatan Tidak Ada Balasan Bagi Kebaikan Kecuali Kebaikan Pula Jadi Allah Fii Awnil Abadi Makanal Abdu Fii Awni Akhir Allah Selalu Menolong Seorang Hamba Selama Hamba Itu Siap Menolong Sesama Saudaranya Jadi Siapa Yang Ithar Lihat Lebih Mementingkan Kepentingan Orang Lain Daripada Dirinya Allah Akan Penuhi Kepentingan Kepentingan Dunia Dan Akhirat Dia Jadi Lihat Perbuatan Kita Perbuatan Baik Kita Kepada Orang Lain Siapapun Orang Itu Dikenal Atau Tidak Yang Membalas Itu Siapa Allah Bukan Orang Itu Orang Itu Mungkin Tidak Bisa Balas Atau Bisa Balas Tapi Tidak Akan Melebihi Dari Harapan Kita Alakadarnya Balasannya Tidak Akan Melebihi Dari Perbuatan Baik Kita Kepada Dia Atau Kalau Melebihi Sedikit Tapi Balasan Allah Tidak Terbatas Dunia Akhirat Kapan Saja Di Setiap Saat Kita Menolong Orang Lain Satu Kali Allah Menolong Kita Terus Selama Jiwa Kita Mental Kita Tetap Mempersiapkan Dili Untuk Menolong Orang Lain Makanya Kalau Menolong Menolong Orang Jangan Lihat Orang Jangan Pilih Pilih Orang Ini Bisa Balas Tidak Kalau Saya Tolong Tidak Itu Tidak Ikhlas Dia Mengharapkan Balasan Dari Orang Allah Yang Akan Balas Kalau Milih Milih Orang Biasa Bisa Bisa Kita Menolong Orang Yang Kira Kira Bisa Balas Akhir Ini Orang Ditorang Jangan Bisa Balas Biarkan Ajalah Matematis Kalian Itu Orang Tidak Memperhitungkan Keberadaan Allah Dan Peran Allah Dalam Membalas Setiap Perbuatan Allah Yang Akan Balas Di Dalam Kurban Terkandung Nilai Itu Ithar Coba Kambing Berapa Harganya 3-4 5 juta Yang terbesar Mungkin Saja Bisa Sampai 10 juta Berapa Prosen Yang Kita Ambil Dan Kita Makan Belum Tentu 10% Cukup Saya Sekilo Sajalah Dari Daging Yang 12 Kilo Dagingnya Aja Itu Belum Kadut Dan Kadut Lebih Berat Belum Kepalanya Belum Yang Lain Lain Kita Hanya Ambil Sekilo Selebihnya 90% Dibagi Ke Orang Lain Ithar Tapi Mementingkan Kadang-kadang Siang Kurban Saya Tidak Ngambil Apapun Silahkan Bagus Dia Mengambil Dan Makan Tapi Kadang Orang Tidak Suka Kambing Dia Sekeluarga Tidak Suka Kambing Saya Tidak Ngambil Apapun Silahkan Bagikan Ithar Namanya Jadi Di Dalam Kurban Terkandung Kedermawanan Terkandung Ithar Dan Allah Akan Berikan Balasan Yang Luar Biasa Bagi Dua Hal Tersebut Dan Banyak Lagi Nilai Kurban Yang Lainnya Yang Terkandung Yang Tidak Bisa Sebutkan Semuanya Saking Banyaknya Poin Dan Waktunya Terbatas Kajian Kita Cukup Sampai Disini Kita Masih Punya Sisa Waktu 13 Menit Untuk Bertanya Jawab Wasallallahu Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashab Wassalam Usah Di Masjid Dekat Rumah Anak Kalau Ada Yang Kurban Disebutkan Pemilik Hewan Kurban Seperti Kambing A Dari Sipulan Dan Dibacakan Sebelum Sholat Sebelum Sholat Diumumkan Asal Jangan Dalam Sholat Apakah Boleh Saya Minta Panitia Atau Dekam Untuk Tidak Menyebutkan Supaya Menghindai Dia Boleh Ya Mungkin Panitia Maksudnya Baik Untuk Menunjukkan Mereka Amanah Semua Titipan Itu Betul Betul Dibelikan Dan Buktinya Ada Itu Mungkin Maksudnya Tapi Kalau Ada Di Antara Yang Nitip Yang Keberatan Lalu Tidak Minta Tidak Disebutkan Namanya Boleh Ya Sukup Sifulan Hamba Allah Gitu Saja Apa Hukum Kurban Bagi Yang Mampu Ikhtilaf Sebagian Menyatakan Sunnah Mu'akkadah Sebagian Menyatakan Wajib Saya Pribadi Cenderung Kepada Yang Wajib Karena Nabi Salah Menyatakan Siapa Orang Yang Memiliki Kemampuan Untuk Berkurban Tapi Dia Tidak Berkurban Maka Jangan Mendekati Tempat Sholat Kami Dan Banyak Lagi Pendukung Yang Lain Tentang Hal Itu Jadi Kalau Yang Mampu Jangan Cuek Lakukan Kurban Apa Ada Syarat Yang Menyatakan Bahwa Kita Sebaiknya Ikut Memakan Daging Kurban Iya Sebaiknya Berdasarkan Hadis Kulu Waddakhiru Watasoddakok Makan Kamu Dari Daging Itu Simpan Sebagian Soddakokkan Sebagian Mana Yang Lebih Baik Memakan Daging Kurban Atau Menyedekahkan Daging Untuk Orang Lain Tanpa Ikut Memakan Yang Lebih Baik Memakannya Sebagian Berdasarkan Perintah Nabi Sallallahu Sallam Kulu Waddakhiru Watasoddakku Dari Hadis Ini Kita Tahu Kekeliruan Orang Yang Menyatakan Yang Kurban Tidak Boleh Makan Daging Itu Keliru Boleh Dan Dianjurkan Untuk Makan Masak Dulu Tapi Minta Penjelasan Hadiuh Haji Tamatu Apa Harus Disemilih Setelah Melempar Jumrah Atau Boleh Sebelumnya Misalkan Tanggal 10 Bulan Haji Itu Harus Tanggal 10 Boleh Bercukur Dulu Tanggal 10 Itu Ada Empat Amalan Minimal Tiga Amalan Boleh Empat Kalau Memungkinkan Pertama Adalah Melempar Jumrah Aqabah Tanggal 10 Hanya Jumrah Aqabah Saja Kedua Mencukur Ketiga Menyembelih Keempat Tawaf Ifadah Bila Memungkinkan Tawaf Ifadah Tidak Harus Tanggal 10 Boleh Besok Lusah Boleh Nanti Disatukan Dengan Tawaf Wadah Gak Apa Apa Ya Nah Empat Amalan Ini Tanggal 10 Boleh Yang Mana Saja Dulu Boleh Tawaf Dulu Menyembelih Dulu Boleh Cukur Dulu Boleh Jumrah Dulu Boleh Yang Mana Saja Dulu Tapi Dilakukan Tanggal 10 Ada pun Kalau Sebelum Tanggal 10 Maka Tidak Boleh Sering Sering Di hari Di hari Waktu Berkurban Saya Tidak Punya Uang Yang Cukup Untuk Membeli Hewan Kurban Apakah Hendaknya Menabung Untuk Berkurban Ya Boleh Menabung Untuk Berkurban Menabung Untuk Sesuatu Yang Baik Dibolehkan Untuk Berkurban Untuk Kaji Untuk Umrah Boleh Apa Alas Batasan Ithar Agar Tidak Sampai Terkesan Mendolimi Diri Sendiri Ithar Ini Hanya Untuk Urusan Dunia Saja Empamanya Kita Punya Makanan Cuma Satu Suap Orang Lain Ada Kita Tawarkan Diberikan Kita Tidak Boleh Walaupun Kita Lapar Iya Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Beliau Menyediakan Dua potong Kurma Untuk Apa Untuk Berbuka Beliau Saum Dan itu Hanya Makanan Yang beliau Punya Untuk Berbuka Menjelang Berbuka Datang Orang Fakir Meminta Minta Dia Kasih Dan Beliau Hanya Minum Seteguk Air Untuk Berbuka Sudah Gitu Saja Ya Jadi Untuk Duniawi Boleh Tapi Untuk Masalah Agama Tidak Boleh Ithar Umpamanya Soft yang Terbaik Dimana Paling Depan Lalu kita Bangga Bapak Saja Depan Saya Belakang Tidak Boleh Ithar Seperti itu Kita Umpamanya Tau Keutamaannya Ya Para sahabat Sampai Berbut Sampai Saling Dorong Tapi Tidak Saling Berantem Untuk Memperebutkan Tempat Di Depan Kalau Apa Kita Masuk Ya Syukran Zakallah Khairan Kalau Kita Masuk Ke Masjid Sudah Sudah Komat Sudah Tinggal Takbiratul Ikhram Ada Satu Tempat Yang Kosong Kita Masuk Kelihatan Ada Aki-aki Melangkah Pelan Mau Masuk Ke Sof Boleh Kita Siap Maaf Akhilat Takbir Allah Si Aki Aduh Atas Si Ujang Boleh Untuk Urusan Akhirat Tidak Boleh Kita Hanya Punya Air Untuk Berwudu Kita Saja Orang Lain Tidak Punya Air Tidak Boleh Kita Berikan Silahkan Anda Berwudu Sewa Tayamum Tidak Boleh Dia Berwudu Kalau Masih Ada Sisa Boleh Ke Orang Lain Kalau Enggak Orang Lain Yang Tayamum Kita Hanya Punya Satu Kain Sarum Yang Lain Enggak Punya Dalam Kondisi Datang Waktu Sholat Enggak Bisa Berjamaah Karena Hanya Satu Sarum Itu Milik Kita Enggak Boleh Kita Anda Belakang Enggak Kita Lebih Dahulu Setelah Itu Baru Kita Kasih Dalam Urusan Agama Tidak Boleh Ada Ihtar Lebih Utama Mana Menyembelih Sendiri Di rumah Dan Dagingnya Dibagi Ketangga Atau Dititipkan Kepanitia Masjid Lebih Utama Kepanitia Masjid Pertama Ada Kebersamaan Ada Ta'awun Albiri Wattakwa Ada Komunikasi Batin Antara Kita Dengan Orang Ada Keterkaitan Dan Yang Kedua Pemerataan Kalau Semuanya Dikoordinir Oleh DKM Di Mesir Atau RW RW Atau DKM Punya Data Data Seluruh Warga Satu Kepala Rumah Tangga Berapa Jiwa Nanti Dia Akan Bagi Seratil Berdasarkan Jumlah Yang Ada Jadi Jumlah Yang Ada Timbang Semuanya Sekian Ton Berapa Bungkus Yang Akan Kita Bagi Seribu Bungkus Bagi Sekian Ton Bagi Seribu Bungkus Kalau Dua Ton Semua Dua Ton Ada Berapa Yang Dibagi Seribu Bungkus Berarti Dua Kilo Sewangannya Gede Ya Nah Nah Boleh Begitu Rata Insya Allah Tapi Kalau Masing-masing Orang Menyembeli Tidak Dikoordinir Paling Dia Ngasih Ke Tetangga Saon Segitu Ya Ada Sepuluh Tetangga Sudah Yang lain Tidak Tidak Ke Bagi Ada Muncul Kecemburuan Sosial Ada Yang Satu Tetangga Oleh Ini Dikasih Oleh Itu Dikasih Jadi Aja Dua Kilo Ada Yang Satu Tetangga Tidak Dikasih Sama Semua Orang Ngegel Curug Ya Itu Tidak Bagus Koordinasi Bagaimana Jika Dalam Satu Keluarga Punya Niat Untuk Kurban Yang Berbeda Suami Untuk Dirinya Sendiri Beserta Keluarga Dengan Ikutan Patungan Sapi Sedangkan Istinya Ingin Berkurban Dengan Menyemilih Kambing Untuk Dirinya Sendiri Dan Keluarganya Apakah Hal tersebut Boleh Karena Berkesanggupan Seperti Itu Satu Kambing Untuk Kepala Rumah Tangga Dan Seluruh Anggota Keluarganya Berapapun Banyaknya Anggota Keluarganya Satu Suami Punya Istri Empat Dan Anaknya Dua Empat Cukup Satu Kambing Untuk Semua Kalau Keempat Istri Dan Dua Puluh Anaknya Itu Seluruhnya Ditanggung oleh Suami Belum Tidak ada yang Punya Penghasilan Sendiri Satu Untuk Semua Walaupun Saya Korkambing Ya Kecuali Kalau Istri Punya Harta Sendiri Baik Dia Punya Simpanan Punya Dari Warisan Atau Dia Kerja Dagang Atau Apapun Dia Punya Tabungan Punya Uang Maka Dia Terkena Kewajiban Berkorban Untuk Diri Sendiri Anaknya Ada yang Sudah Bekerja Punya Hasil Punya Gaji Maka Dia Harus Mengeluarkan Korban Untuk Dirinya Sendiri Karena Dia Sudah Punya Tanggungan Ayahnya Lagi Dan Dia Sudah Punya Penghasilan Sendiri Jadi Bagi Yang Punya Penghasilan Sendiri Silahkan Bagi Yang Belum Maka Sudah Tercakup Dalam Kurban Sang Kepala Rumah Tangga Istrinya Sudah Masuk Pahalanya Kurbannya Anak-anak Juga Begitu Tapi Ada Tapi Yang Terkena Larangan Memotong Kuku Atau Rambut Hanya Kepala Rumah Tangganya Saja Sehingga Tidak Perlu Kurban Itu Tiap Tahun Niatnya Bergiliran Tahun Ini Niat Yang Kurban Suaminya Tahun Depan Niat Yang Kurban Istrinya Tahun Yang Akan Lagi Si Cikal Cikal Itu Yang Tergede Apa Sulung Tahun Berikutnya Nomor Dua Terus Nomor Tiga Sampai Nomor Tiga Puluh Enggak Enggak Perlu Cukup Satu Atas Nama Kepala Rumah Tangga Tercakup Untuk Semua Bagaimana Jika Ada Perusahaan Yang Memberikan Hewan Kurban Apakah Bisa Dianggap Kurban Atau Tidak Pahalanya Bagi Siapa Perusahaan Dapat Pahala Ini Person Paling Owner Dari Si Perusahaan Itu Yang Berkorban Kalau Ada Sumbangan Dari Perusahaan Untuk Kurban Kita Panitia Ya Gak Bapak Terima Paling Itu Jadi Sodakah Jadi Infak Bagi Orang Yang Berwenang Di Perusahaan Orang Tua Anak Di Kampung Belum Pernah Berkorban Dan Anak Yang Di Sini Setiap Tahun Kurban Mana Yang Lebih Utama Saya Kirimkan Uang Untuk Orang Tua Berkorban Atau Anak Berkorban Sendiri Dua Dua Kasih Ibu Ini Untuk Kurban 5 Juta Ayah Untuk Kurban 5 Juta Saya Juga Akan Kurban 10 Juta Itu Yang Terbagus Bagaimana Hukumnya Biaya Yang Dibebankan Oleh DKM Dalam Penyelenggaraan Kurban Yang Salah Satunya Untuk Ustad Yang Memotong Kurban Yang Menjadi Panitia Yang Menguliti Yang Memotong Tidak Boleh Menerima Upah Dari Hewan Kurban Baik Kulitnya Kepalanya Cokornya Ataupun Dagingnya Cokor itu Kaki Untuk Binatang Biasanya Yang Cokornya Diambil Apa Sapi Kambing Juga Ada Tapi Kurang Kambing Kecil Kalau Cokor Sapi Berebut Itu Tidak Boleh Boleh Diberi Upah Tapi Tidak Boleh Diambil Dari Tidak Boleh Dari Daging Kurban Itu Kata Ali bin Abi Talib Amar Rasul Sallallahu Sallam An Aku Ma'ala Budnihi Wa An Atas Soddaqa Luhumaha Luhumaha Wajuludaha Wa Alla Nu'tial Jazira Minha Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan kami Untuk Menyembelih Kambingnya Membagikan Dagingnya Dan Kulitnya Dan Menyuruh Agar kami Tidak Memberi Upah Kepada Yang Memotong Dari Daging Kambing Itu Kata Ali Nahnu Nuktihi Min Indina Kami Memberi Upah Dengan Merogoh Saku Sendiri Jadi Boleh Enggak Memberi Upah Boleh Tapi Tidak Boleh Diambil Dari Daging Kurban Terus Gimana Perlu Dana Operasional Si Panitia Juga Harus Diberi Konsumsi Dikasih Makan Seharian Boleh Ambil Saja Dari Luar Daging Kurban Umpamanya Kita Minta Setiap Yang Nitip Dimintai Dana Operasional Seikhlasnya Seikhlasnya Bisa 10.000 20.000 10.000 Boleh Kenapa Kita Bilang Ini Perlu Biaya Perlu Untuk Plastik Kan Masa Dibagi Begini Pasti Harus Dikantongin Terus Perlu Juga Alas Untuk Terpal Masa Dagingnya Disimpan Di Tanah Perlu Parasit Untuk Terjun Maksudnya Untuk Tendak Atau Parasit Atau Apa Saja Dan Perlu Konsumsi Dari Mana Itu Coba Minta Dana Operasional Seikhlasnya Berapa Boleh Enggak Ambil Satu Kambing Disemeli Untuk Konsumsi Panitia Tidak Boleh Kalau Kambing Itu Dari Kambing Kurban Adapun Dana Operasional Terkumpul Banyak Dibelikan Dua Kambing Disemeli Untuk Konsumsi Bukan Dari Hewan Kurban Itu Boleh Tidak Boleh Karena Bukan Dari Hewan Kurban Jadi Kebiasaan Orang Sekarang Yang Nyembeli Dapat Kepala Yang Ngulitin Dapat Kulit Gitu 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 Saya Nggak Tau Yang Mencincang Dapat Apa Tulang Itu Itu Nggak Boleh Karena Itu Upah Bagi Pekerja Yang Diambil Dari Hewan Kurban Tidak Boleh Boleh Kasih Upah Tapi Jangan Dari Hewan Kurban Bagaimana Makan Bersama Setelah Kerja Dalam Kepan Menyitian Kurban Yang Dagingnya Diamil Dari Kurban Tidak Boleh Tadi Karena Itu Upah Bagaimana Afan Diluar Tema Dari Umurei Cikarang Pemirsa Ahsan TV Sekarang Datang Aja Kesini Ya Ya Mungkin Ada Uzur Bagaimana Menyikapi Seorang Yang Bermanhad Salaf Dia Mempunyai Lembaga Pendidikan Icurhat Bahkan Ia Mengajar Mungkin Ada Yang Ada Disini Tapi Muamalahnya Tidak Baik Dan Ada Kasus Yang Jika Seseorang Bergabung Dengan Lembaga Tersebut Orang Itu Tidak Boleh Mengikuti Kajian Manapun Selain Di Tempat Atau Di Lembaga Itu Apakah Ini Bisa Dikatakan Menyimpang Iya Kalau Begitu Dia Menggiring Seluruh Orang Yang Terlibat Dalam Lembaga Itu Kepada Manhaj Dan Akidah Kecuali Kalau Dia Meyakini Di Tempat Itu Hanya Dia Yang Benar Lembaga Itu Keliru Tapi Yang Jelas Kalau Begitu Bukan Manhaj Salaf Karena Genasi Salaf Tidak Terhimpun Di Satu Lembaga Menyebar Di Seluruh Dunia Di Seluruh Indonesia Di Satu Kota Aja Ada Beberapa Ustadz Yang Bisa Diambil Ilmunya Lembaga Pendidikan Itu Harus Men Support Kamu Ngaji Ke Ustadz Siapa Aja Di Luar Lembaga Kita Karena Yang Benar Dan Lurus Akid Dan Manhaj Tidak Terbatas Orang Dan Ustadz Yang Ada Lembaga Kita Saja Di Luar Banyak Bahkan Mungkin Lebih Silahkan Ngaji Maksudnya Begitu Tapi Kalau Hanya Di Dia Yang Lain Tidak Boleh Untuk Ukuran Dikita Di Indonesia Maka Itu Tidak Benar Karena Banyak Ustadz Lain Dari Luar Lembaga Pendidikan Manapun Itu Yang Akidah Manhaj Keilmuannya Memadai Untuk Diambil Ilmunya Udah Keluar Saya Dari Lembaga Itu Apalagi Mu'amalah Nggak Bagus Pemirsa Ahsan TV Nur Aida Di Banteng Kaltim Bontang Bontang Assalamualaikum Ustadz Bagaimana Niat Puasa Sunat Di Bulan Dul Hijjah Dari Tanggal Satu Sampai Dengan Tanggal Sepuluh Dan Apa Masih Bisa Dilanjut Sesudah Idul Adha Bagi Perempuan Yang Berhalangan Saum Satu Sampai Sembilan Boleh Tapi Tanggal Sepuluh Haram Karena Apa Idul Adha Plus Sebelas Dua Tiga Belas Haram Jadi Ada Lima Hari Dalam Setahun Yang Haram Untuk Saum Idul Fitri Idul Adha Dan Hari Tashrik Hari Tashrik Tiga Hari Sebelas Dua Belas Dan Tiga Belas Tul Hijjah Lima Hari Ini Haram Dalam Satu Tahun Di Luar Hari Itu Boleh Baik Untuk Qadha Ataupun Untuk Sunnah Qadha Tidak Boleh Di Hari Yang Diharamkan Hari Tashrik Tidak Boleh Di Walaupun Qadha Sahum Ramadhan Halepun Di Luar Hari Itu Dibolehkan Untuk Melakukan Qadha Sahum Ramadhan Untuk Sahum Nadar Yang Juga Wajib Atau Untuk Sahum Sunnah Dibolehkan Jadi Silahkan Kalau Ada Yang Sahum Satu Sampai Sembilan Dengan Niat Sahum Sunnah Dibolehkan Halepun Sepuluh Sebelas Dua Belas Dan Tiga Belas Haram Untuk Melakukan Sahum Sahum Fardhu Mungkin Dua Qadha Atau Nadar Sahum Sunnah Adalah Selain Itu Cukup Sampai Disini Sudah Jam Sepuluh Lebih InsyaAllah Kita Jumpa Kembali Sebulan Yang Akan Datang Subhanak Allahum Bi Hamdik Asyadu Alla Ilha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaikum Alhamdulillah Rabi Al-Alamin Wassalallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Barokato